Bukti kekejaman PKI terlihat jelas saat para perwira yang menjadi korban pembunuhan keji diangkat dari sumur lubang buaya ketika itu. Jenazah para pahlawan revolusi itu terkubur bertumpuk di satu lubang dengan kaki berada di atas. Proses pengangkatan jenazah tersebut menjadi momen yang tak bisa dilupakan bagi serma purnawirawan Samuri yang masih bisa menceritakan proses evakuasi tersebut. Salah satu yang paling terngiang dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI adalah momen pengangkatan jenazah tujuh pahlawan revolusi dari sumur di lubang buaya. Proses evakuasi itu menjadi momen yang tak bisa dilupakan. Salah satunya bagi serma purnawirawan Samuri, mantan prajurit korps marinir yang saat ini sudah berusia 82 tahun. Ketika itu, ia ikut mempersiapkan proses pengangkatan jenazah para perwira pahlawan revolusi tersebut. Siapannya sudah lengkap, ya itu Bapak Sapa Rimin, Almarhum, itu dulu-dulu short of way. Ternyata di bawah banyak ya itu yang kakinya semua di atas gitu loh mas. Begitu naik, ayo Bapak, Sapa Rimin itu turun kembali, ngambil satu orang. Turun kedua, itu Kopko Hartono, yang sekarang bisa meninggal dunia. Itu ngambil, turun, tau-tau ngambil dua. Tidak tahu namanya siapa, tapi yang ngambil dua. Jadi ini kenaikan dua kaki ya mas. Kenaikan dua. Terus kemudian, ya berapa tadi ya, tiga ya. Terus yang satu lagi, itu pra-prair sawat mahum. Pak, waktu pengambilan jenazah itu ada kesulitan enggak Pak timnya waktu itu Pak? Ya enggak. Akan masuk ke dalam sumber itu? Enggak. Enggak ya? Itu ngambil dua lagi. Nah, jadi susah tinggal, ya apa lagi, satu ya. Bapak laku, langsung bapak anu ini. Serma Purnawirawan Samuri, mantan prajurit KKO, saksi sejarah evakuasi jenazah jenderal korban G30 SPKI. Meski kini Samuri hanya bisa terbaring akibat stroke dan diabetes, ia tetap berharap generasi muda tidak melupakan sejarah pengkhianatan PKI di tanah air agar peristiwa kekejaman PKI tidak terulang lagi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Terima kasih.